Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yaitu si Tukang servis ya Bagaimana kabar sobat semuanya Baik-baik saja ya Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi Tentang info mengenai Windows Update Jadi banyak sekali Dari teman-teman ya Atau customer yang mengeluh Tentang Windows Update ini Di antaranya Katanya laptop jadi lemot atau Stuck, gak bisa update, error Gitu ya Nah untuk teman-teman Yang ada keterangan seperti ini Update and restart Atau update and shutdown Teman-teman jangan dulu di klik ya Karena apa? Karena teman-teman gak tau ini Update nya udah terdownload 100% Atau belum Nah lalu bagaimana cara mengetahuinya Update nya sudah terdownload atau belum Kalau misalkan udah Boleh di klik restart and update Kalau misalkan belum Ketika kita di klik restart Dia akan stuck di restarting Atau update nya lama banget gitu ya Nah cara mengeceknya disini Buka pengaturan ya Teman-teman jangan lupa Konekkan internetnya terlebih dahulu Buka setting Konekkan internet Lalu ketika sudah connect Teman-teman silahkan Klik update and security Nah disini kan Ada menu Windows update ya disini Kalau misalkan disini Keterangannya download nya sudah selesai Tidak akan ada keterangan pending download Ya adanya Keterangan pending install Berarti download nya sudah selesai Kayak gitu Nah untuk info Yang lainnya itu Mengenai Windows 10 yang update ke Windows 11 Ini banyak sekali teman-teman yang sudah update ke Windows 11 Pengen balik lagi itu gak bisa Jadi disini kan ada keterangan teman-teman ya Disini upgrade to Windows 11 is ready gitu Nah disini teman-teman Kalau misalkan gak di klik Stay on Windows 10 ya Disini Teman-teman bisa update ke Windows 11 Ya Kayak gitu Maka saran saya Kalau teman-teman udah nyaman di Windows 10 Teman-teman pilih Stay on Windows 10 for now ya Jangan download and install Nanti kalau misalkan di klik Download and install Dia akan berubah Jadi Windows 11 Tentunya Icon Settingan Terus sistem berubah semuanya Dan teman-teman harus belajar Dari awal lagi Karena emang posisi-posisi Tampilan-tampilannya berbeda Silahkan klik Stay on Windows 10 Agar tidak update ke Windows 11 Nah seperti itu ya Nah ketika sudah di klik Teman-teman silahkan ini ditunggu saja ya Ditunggu saja Atau misalkan langsung di Di pencarian ini Langsung ketik aja service ya Nanti akan ketahuan ya Service ini silahkan di klik Lalu disini kita akan mematikan Windows update Untuk apa dimatikan Sebenarnya ini gak permanen Ya hanya sementara saja Agar proses update nya tidak lama Ya disini kan ada Keterangan Windows update ya Disini running Disini teman-teman silahkan klik kanan Lalu pilih properties Lalu di manual ini silahkan ganti menjadi disable Lalu stopnya klik ya Klik stop Kalau misalkan gak bisa di klik stop Klik-klik aja nanti juga dia berhenti Nah stopnya nanti Ada yang hidup lagi seperti ini Tinggal di klik lagi aja ya Nanti dia mati Seperti itu teman-teman ya Klik lagi Lalu di stop Nanti dia akan mati Nah ini Windows update ini Kadang ada yang cepat Oke lah itu normal Misalkan 15 menit Atau 20 menit normal Namun kadang yang Lama itu ada yang Nyampe 12 jam Dan itu sangat lama banget Akhirnya kan Biasanya teman-teman Matikan pakai tombol power Ya sebenarnya itu Bukan solusi itu merusak Maka dari itu Saya sarankan ya Lihat dulu di setting Apakah sudah di download atau belum Kayak gitu Kalau sudah di download Silahkan klik restart Anggaplah ini restart ya Nanti akan proses downloadnya Seperti ini Proses update-nya Seperti ini Walking on update Walking on update Persenan update itu Seperti ini ya Jadi disini teman-teman Jangan sampai kehabisan baterai Atau misalkan teman-teman Ih lama banget nih update-nya Teman-teman matikan aja Pakai tombol power ya Karena nggak tahu Sebenarnya itu jangan ya Itu merusak sistem Mending Kalau misalkan dihidupin Masih bisa hidup Kadang-kadang ketika dihidupin Dia error Nggak bisa masuk Windows Otomatis repair Data hilang ya Nah ini teman-teman Jangan lupa Sambil menchargernya Seperti itu ya Sambil charger Agar tidak kehabisan baterai Nah untuk teman-teman Yang misalkan Ini kok lama Nggak usah khawatir teman-teman Seberapapun lamanya Nanti dia akan selesai sendiri ya Paling cepat 5 menit Paling lama itu Ada yang sampai 12 jam Ya semoga teman-teman Ya lebih cepat Ini saya nunggunya 6 jam teman-teman Jadi sabar saja Sabar saja Dimatikan pakai tombol power Itu bukan solusi Itu Membuat masalah baru Ya Yang lebih parahnya itu Si hard disk bisa rusak Sedangkan sistem dan data itu Ada di hard disk Hard disk rusak Sistem dan data lenyap Maka jauh itu ya Kayak gitu Jadi disini tinggal sabar saja Nggak apa-apa Lama pun Memang windows 10 itu Seperti ini Selalu update Ya Nanti dia akan restart Seperti ini Teman-teman Akan ada keterangan Restarting ya Dia Belum selesai Teman-teman Nanti dia akan balik lagi Ke Tampilan seperti ini Teman-teman Tampilan Apa Persen ya Persen seperti ini Dia balik lagi ke update Cuma Di posisi Tampilan Update Ini Tidak akan lama Dia ya Keterangannya Cleaning up Biasanya Keterangannya Cleaning up Ini belum selesai Ditunggu saja Kenapa mas Windows 10 itu Sering update Nah Gini Si Si penjahat Pembuat Pembuat Software Virus Misalkan dia Update nya Cepat banget Bikin virus baru Virus ini Virus itu Nah pihak Microsoft Pun harus sama Ya Update sistem Update security Ya Update keamanan Kayak gitu Jadi jangan Jangan lengah Oleh Oleh para penjahat Sistem Kayak gitu Ya Microsoft pun Harus Sering update Kayak gitu ya Kayak gitu Jadi update Si penyakitnya Ya harus Si obatnya pun Harus update Gitu ya Makanya Si update nya Sering gitu Teman-teman Tapi untuk teman-teman Sih bebas Misalkan Tidak mau di update Atau Di update boleh Tapi lebih disaranin nya Kalau misalkan Windows 10 nya Original Bawaan laptop nya Sarannya di update Tapi kalau misalkan Windows nya Windows 10 nya Bajakan Misalkan Windows 10 yang biasa Bukan ori Saya sarankan Jangan di update Cara mengetahui Ori atau tidak Orinya Di bawah Casing laptop Biasanya ada Stiker Windows Kalau ada stiker Berarti ori Kalau gak ada Berarti bukan ori Seperti itu ya Kayak gitu Teman-teman Nah nanti tak lama Dia akan Muncul tampilan Cleaning up Ada yang tanya Ini menghapus data Enggak mas Katanya Menghilangkan data Enggak ya Ini tuh Membersihkan Sistem-sistem yang Terdahulu Yang sudah usang Mengganti oleh Sistem yang baru Tetapi untuk data Aman Tidak hilang Ataupun tidak terhapus Jangan khawatir ya Enggak menghilangkan data Seperti itu Teman-teman Dari 0 Sampai Sampai selesai Nanti juga Ketika proses Cleaning ini Atau update ini ya Nanti juga Dia masuk Masuk ke Windows sendiri Teman-teman Dan nanti kita akan Akan men-settingnya ya Akan men-settingnya Agar tidak terlalu cepat update Karena Biasanya laptop Ketika sudah update itu Banyak bermasalah Katanya ya Makanya Akan saya kasih tahu Cara men-settingnya Setelah update ya Setelah update Nanti akan ada banyak Setting-setting Teman-teman Silahkan aja Simak videonya ya Silahkan Misalkan Lama nih videonya Silahkan di-skip-skip Juga Enggak apa-apa Yang penting Bagian yang terpentingnya Jangan dulu di-skip Nah ini Proses update-nya Sudah selesai ya Dia sudah masuk Windows Dan kita Sudah bisa Untuk Untuk men-settingnya Nah untuk men-settingnya Sendiri cukup mudah Teman-teman ya Jadi silahkan Teman-teman Sambil simak Sambil mempraktekan Di laptopnya Masing-masing ya Setting ini Khusus untuk Windows 10 ya Terserah ini Misal pun Berbeda merek Itu sama saja Yang penting Windows 10 Silahkan disini Teman-teman Di kotak pencarian Silahkan ketik Control Panel Silahkan ketik Control Control Panel Nah Silahkan buka Control Panel Dan disini Kita Masuk ke Uninstall Program Ya Disini Kita akan Menghapus Update-an yang tadi Nah disini Silahkan pilih List dulu ya Agar terlihat Mudah Nah disini Kan ada tulisan Windows Update Assistant Silahkan teman-teman Uninstall saja Ya Nah yes Dan Uninstall juga Yang ini Klik kanan Checklist Dan Yes Ya Gak apa-apa Ini tidak akan Mempengaruhi sistem Yang lain Dan aman Jadi teman-teman Jangan khawatir ya Silahkan diikuti saja Nah ketika sudah Gak ada update-update Lagi ya Silahkan teman-teman Close saja Control Panelnya Selanjutnya Teman-teman Disini Ketik Service ya Ketik service Dan buka Pengaturan Service-nya Nah nanti Nah nanti Ditampilan Pengaturan Service itu Seperti ini Teman-teman ya Jadi teman-teman Silahkan Tinggal di Scroll ke bawah Kita akan Mematikan Fitur Fitur Windows Update-nya Nah disini Kan ada tulisan Windows Update-nya Nah disini Keterangannya Sedang running Sedang berjalan Tanpa kita ketahui Ya dia berjalan Di latar belakang Nah kita lihat disini Juga nih Di setting Kita bisa lihat Bahwa Windows Update-nya Itu berketerangan Statusnya Pending Download Pending Download Ini semuanya Pending Download Teman-teman Jadi dia menunggu Untuk mendownload Apabila teman-teman Connect Internet Misalkan Pake Hotspot Hotspot Handphone ya Tentunya Kuotanya bakal Habis Cepat Karena emang Update Ukurannya lumayan besar Juga ya teman-teman Nah jadi Jangan heran Kalau misalkan teman-teman Lagi connect internet Wah kok jadi lemot Misalkan Nah ini penyebabnya Teman-teman ya Lemot karena Windows-nya lagi update Dia lagi download Fokus ke download Bukan fokus ke Sharesink Browser Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi teman-teman Matikan saja Windows Update-nya Tidak 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 masalah ya Untuk menonaktifkannya Juga Karena kebanyakan Orang-orang itu Menonaktifkan Windows Update Ya Cara menonaktifkannya Yaitu teman-teman Silahkan disini Tinggal Klik kanan saja ya Di tulisan Windows Update-nya Silahkan klik kanan Dan pilih Properties Nah Silahkan otomatisnya Ganti ke Disable Dan Klik Stop ya Nanti Windows Update-nya Berhenti Berhenti Dan tidak berjalan Lagi di latar belakang Nah itulah penyebab Kerusakan Windows ya Karena update-nya di latar belakang Kita tidak tahu WP-nya terputus Atau laptop-nya disutdown Karena kan kita tidak tahu ya Jadi kita matikan saja lah Agar update-nya tidak error terus Kayak gitu Nah selanjutnya Teman-teman Tinggal hapus saja Disini Ketik Tem ya Hapus saja Ini Sampah-sampah Bekas Update-an Tadi Silahkan di Control A Block Semua Silahkan dihapus ya Ini bukan data Ini hanya sampah Silahkan dihapus saja Semuanya ya Nah jangan lupa juga Untuk menghapus di Recalbin Nah seperti itulah Teman-teman ya Cara men-setting Windows 10 Yang update terus Atau misalkan Teman-teman Tidak mau Windows-nya di-update Itulah cara settingnya ya Agar update-nya Tidak error Silahkan Teman-teman Untuk tutorial Cukup sampai disini saja Semoga teman-teman Bisa paham Semoga video ini Bisa membantu Apa yang teman-teman Alami ya Dan jika berkenan Silahkan subscribe Tidak mau juga Tidak apa-apa ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sudah mampir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax